Kita tahu hari ini adalah memperingati hari kesaktian Pancasila ya Semoga di hari ini, khususnya hari Minggu kita tetap semangat dan terus berkarya Boleh dong kita beri tempatan yang luar biasa ya pemirsa yang ada di studio satu televisi Baik, pemirsa kalau kita bicara mengenai moderasi beragama Kita tahu bahwa isu agama hingga saat ini masih kerap menjadi problematika bangsa Apalagi isu-isu tersebut saat ini sudah menusuk di ranah media sosial Padahal kita tahu bahwa media sosial saat ini masih menjadi hal-hal yang penting Bagi kehidupan masyarakat khususnya generasi milenial Lalu apa yang menjadi catatan bagi kita bersama untuk bisa menangkal fenomena tersebut Dan kita bisa mendeteksi atau mencari sumber-sumber ujukan yang lebih baik lagi Nah hari ini saya menyapa pemirsa satu televisi tidak sendiri Tapi saya ditemani oleh dua profesor yang luar biasa Boleh juga tepuk tangannya untuk kita bersama Yang pertama disini ada Profesor Dr. Maftuhin, Magister Agama Assalamualaikum, selamat pagi Prof Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Oke luar biasa, saya kalau melihat Prof Maftuhin ini selalu tersenyum Jadi selalu awet muda, tidak pernah terlihat tua ya Oke kemudian ini yang juga luar biasa yang ada di depan saya adalah Profesor Dr. Abdul Aziz MBDI Ya ini adalah profesor yang cukup ganteng di UIN 1 ya Ya kelihatan ya, ini wajahnya ini good looking juga ya Oke, kumisnya Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Profesor sudah hadir di studio satu televisi Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengupas secara tuntas mengenai penguatan moderasi beragama di ranah media sosial Saya terlebih dahulu ke Profesor Dr. Maftuhin ya Kita tahu bahwa moderasi beragama ini bukan hanya dikuatkan tapi juga harus dibentuk Apalagi di sini di lingkungan kampus atau universitas kita selalu berhadapan dengan generasi milenial Kita harus bisa membentuk karakter mereka khususnya dalam memahami kapasitas keagaman Nah sejauh ini bagaimana sih yang harus mereka pahami Kemudian mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan catatan seperti apa Yang harus mereka tangkap mengenai dengan moderasi beragama Ya sesungguhnya moderasi beragama itu kan salah satu bagian terpenting dari sisi kehidupan kita ya Tidak hanya dalam beragama sesungguhnya tapi juga dalam kehidupan Itu memang dalam kehidupan itu memang harus ada keseimbangan Makanya pesan dalam Al-Quran itu kan yang doanya setiap hari kita baca itu ya Robana atina fidunya hasanah wafil akhati hasanah wakina anda banar itu Sesungguhnya itu adalah salah satu bagian terpenting dari satu kehidupan Ya karena itu kita ingin bahwa salah satu bagian dari kehidupan kita itu ada keseimbangan Nah keseimbangan itulah yang disebut sebagai moderat gitu ya Ya sikap moderat itu namanya moderasi Oh iya sebelum kita teruskan lebih dulu kita sapa narasumbernya lah Halo assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Bapak dokter Muhammad Tudu Zaman Assalamualaikum kita bisa bersapa langsung bertemu secara virtual Saat ini sudah ada di depan kita ya Oke assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah suaranya gak terdengar ini suaranya gak terdengar Oke selamat pagi Bapak sehat Ya selamat siang Selamat pagi Pak Rektor sehat Sehat Pak Rektor Alhamdulillah sehat Sehat Bip Bersambung Ya saya bersama dengan Prof Aziz ini ya Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lanjut Oke siap Saya hanya mengantarkan saja Bip Nanti kan jenengan yang mantenya itu loh Oh siap 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 Ya terima kasih Bip Bisa hadir Meskipun melalui zoom Nah kita berapa bisa Bisa offline lah di Tulungagung Meskipun di kota kecil ya datangilah gitu loh Insya Allah saya akan datang Siap 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 Bip Jadi kita teruskan dulu ya sebentar Terkait dengan moderasi beragama itu Sesungguhnya ya moderasi Bahwa dalam hidup itu memang harus Harus moderat itu ya Moderat Nah Orang menciptakan Tercipta moderat itu Kalau seseorang itu bisa memahami Antara dua hal Atau lebih dari itu Jadi moderasi beragama itu Terkait juga dengan Apa namanya Multifaham itu ya Multifaham Nah dalam konteks beragama itu Maka kita Memahami Memahami agama itu Ya juga harus multi agama Ya multi agama Kalau kita misalkan Memahami budaya orang lain Namanya multi culture itu ya Kalau memahami agama Itu harus multi agama Nah Dalam internal itu Namanya Satu Misalkan ada Berbagai macam pendapat Dalam agama Namanya Bermadhab Nah Untuk itu Bisa moderat itu Kalau kita memahami Antarmadhab Dalam ilmu agama Yang disebut sebagai Mukoranatul Madahib Jadi perbandingan Antarmadhab Nah Untuk bisa seperti itu Maka orang harus Tahu Karena orang tahu Harus cerdas Jilang letak Teman-teman Generasi muda Sahabat-sahabat Mahiswa Teman-teman Mahiswa Teman-teman Dosen Teman-teman Di perguruan tinggi Itu harus Bisa memahami Agama dengan baik Karena itu Yang pertama kali Bisa moderasi Beragama itu Kalau kita memiliki Pemahaman agama Yang baik Saya kira itu Mbak Ulvi ya Terima kasih Baik terima kasih banyak Profesor Dr. Maftuhin Atas paparannya ya Secara prolog ya Prolog ini luar biasa Artinya kita harus Memahami pentingnya Agama Multiagama Baik Kemudian kita bisa Bergeser kepada Profesor Dr. Abdul Aziz ya Karena kalau kita tahu Bahwasannya generasi Milenial Ini kerap mereka Selalu menggunakan media sosial Sebagai aktivitas mereka Sehari-hari Dan tentunya Isu agama Moderasi beragama Atau informasi-informasi Tersebut sudah masuk Kerana itu Bagaimana literasi Yang harus mereka pahami Silahkan Ya terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Rektor B.B.Zaman Dan seluruh yang hadir Jadi begini Kita ini sudah Tidak lagi Jaman milenial Ya Sungguhnya sekarang Ini sudah Jamannya Generasi-generasi Z Nah ini yang memang Harus ditangkap oleh kita Oleh kampus Dan kemarin kita sudah Mulai Untuk mengadakan Kegiatan Untuk wilayah timur Di Indonesia Ini dalam rangka Juga untuk mendukung 7 program prioritas Dari Kementerian Agama Melalui kegiatan Workshop sindikasi Moderasi beragama Jadi media Lebih kita Maksimalkan Karena generasi sekarang ini Generasi media semuanya Ya bagaimana ini Kultur dari Mahasiswa Ataupun masyarakat Yang ini harus Mempunyai Sen di Media Sehingga Media ini Bisa dijadikan Sebagai kunci Masuk untuk Memberikan pembelajaran Tentang Moderasi beragama Kemarin sering juga Pak Rektor menyampaikan Bahwa Kalau kita ini Melalui media Menyampaikan Satu hal Ini yang melihat Sudah puluhan Ribu Nah ini Lebih efektif Dan kemarin Sudah kita mulai Untuk Wilayah Timur Indonesia Kita kumpulkan Di Tulungagung Untuk Melakukan hal yang sama Terkait dengan Sindikasi Medianya Saya kira itu Mbak Ludwi Baik kita beritepok tangan Yang luar biasa Terima kasih banyak Atas prolog ya Dari Prof. Dr. Maptuhin Dan juga Prof. Dr. Abdul Aziz Nah Dan juga Pemirsa satu televisi Sekaligus seluruh Pemirsa yang hari ini Bergabung secara virtual Melalui Zoom Ini adalah satu momen Yang dinanti-nanti Kita akan dengarkan bersama Dan ikuti bersama Pemaparan Talkshow Penguatan Moderasi Beragama Di ranah media sosial Yang pada kesempatan hari ini Akan dibahas langsung Atau dikupas langsung Oleh Dr. Muhammad Nur Zaman MSI Kita beritepuk tangan Yang luar biasa Untuk beliau Ya Perlu diketahui Beliau adalah penulis buku Radikalisme di media sosial Dan juga beliau merupakan Staff khusus Menteri Agama Republik Indonesia Langsung saja Kami persilahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kesempatan yang luar biasa Saya bisa diindang oleh teman-teman Dari Sejarah soal data demografi di Indonesia Data demografi di Indonesia itu 53% penduduk Indonesia Didominasi oleh Milenial dan generasi Z Jadi jumlah penduduk Indonesia Separuh lebih itu Berusia 39 tahun ke bawah Yang kita tahu bahwa Generasi milenial dan generasi Z Semua informasi dan pertahuannya Diakses dan didapat dari dunia maya Itu satu hal yang harus kita perhatikan Kemudian yang kedua Kita tahu bahwa Generasi Z dan milenial itu Memiliki gaya hidup Yang waktunya banyak dihabiskan Di dunia maya Dalam satu hari mereka Menurut penelitian Itu ada 9 sampai 8 sampai 9 Kejam Waktu mereka Habis seluruh pengetahuan Dan informasinya Mereka dapat di dunia maya Kemudian yang ketiga Ada survei yang dilakukan oleh Mabes Polri bahwa 87% konten Keagamaan di media sosial Itu berisi intoleran dan radikal Nah Kita bisa melihat bahwa Ada potensi yang sangat luar biasa Pemahaman keagamaan Yang Intoleran dan radikal Ada waktu yang dihabiskan 8 sampai 9 jam Setiap hari di dunia maya Kemudian Kita tahu penduduk kita Banyak mendapatkan informasi Dan pengetahuan Dari dunia maya Padahal di dunia maya Informasi dan pengetahuannya 87% adalah informasi intoleran Dan radikal Soal konten keagaman Nah ini jadi tantangan serius Menurut saya Bagi teman-teman Yang ada di kementerian agama Khususnya di kampus-kampus Yang memang memiliki Otoritas keagamaan Untuk menyampaikan ke publik Pemahaman keagamaan Yang lebih moderat Atau yang lebih baik Dan fakta sudah menunjukkan Ada di Tapan Persen tadi Yang saya sampaikan Ini situasi yang Mengkhawatirkan menurut saya Kenapa mengkhawatirkan Ya karena itu tadi Apa namanya Informasi keagamanya Dipenuhi oleh Informasi yang Intoleran dan radikal Nah maka kemudian Kampus Kayak UIN misalnya Atau Orang-orang yang memiliki Otoritas keagamaan Itu memiliki Kewajiban Untuk Masuk ke ruang-ruang Yang selama ini Dianggap bukan Ruang yang penting Dan strategis Mohon maaf Saya harus sampaikan Apadanya para akademisi Intelektual itu Lebih asik di dunia Yang Kalau bukan menara Gading Mereka asik Di dunia yang nyata Melakukan penelitian Survive dan lain-lain Tetapi tanggung jawab Sebagai pemilik Otoritas keagamaan Tidak masuk ke ruang Yang Yang nyata Yang real Dihadapi Yaitu generasi milenial Generasi Z Yang tantangannya adalah Soal pemahaman keagamaan Mari kita bisa lihat Rezim yang ada Di dunia Itu kan rezim light Dan rezim viewers Rezim disukai Dan rezim dilihat Ditonton Atau penontonnya Semakin banyak jumlah penonton Maka dia akan semakin viral Semakin banyak orang Melike Maka dia akan semakin viral Nah ini konten-konten Seperti ini yang Apa namanya Masalah menurut saya Karena kita tahu Rezim di dunia maya Itu rezim binar ya Yang posisinya adalah Tidak ada abu-abu Tetapi benar dan salah Nah Maka Kami sebenarnya Mendorong agar Para pemilik Otoritas keagamaan Termasuk Pak Rektor Rektor Uwin Tulung Agung Ini untuk Lebih aktif Di dunia maya Memberikan informasi Dan penonton keagamaan Yang Lebih moderat Sebagai alternatif Sebagai alternatif Watsana keagamaan Coba bayangkan Rektor Uwin Tulung Agung Yang profesor Doktor Alim Dalam urusan keagamaan Itu kalau di dunia malah Kalah dengan Mohon maaf Saya harus sebut Namanya Suginur Yang penonton Dan lagnya Lebih banyak Kenapa? Karena Teman-teman di kampus Atau Para pemilik Otoritas keagamaan Tidak banyak masuk Ruang itu Melalaikan Dan melupakan Nah ini Menurut saya Yang harus Kita lakukan Tantangannya cukup serius Dan Belum banyak Para pemain Atau Apa namanya Belum banyak orang Yang terlibat Secara aktif Di dunia maya Untuk Memberikan informasi Dan pengetahuan Alternatif Tentang pemahaman Keagamaan yang lebih Moderat Nah Saya sih berharap Teman-teman aktif Minimal Memiliki akun media sosial Minimal Baik itu Instagram Facebook Twitter TikTok sekalipun Yang diakses Oleh generasi Itu Menurut saya Teman-teman di kampus Harus aktif Di media sosial Selain tentu Channel Youtube Ini kepentingannya Sekali lagi Sebenarnya Bukan soal Bagaimana Apa namanya Teman-teman kampus Itu memasuki Wilayah receh Dalam tanah putih Tetapi Ada tantangan Cukup serius Yang dihadapi oleh Generasi kita Generasi masa depan Kalau kita membiarkan 78% Konten keagamaan Di dunia maya Eh 87% Konten Di dunia maya Soal keagamaan intoleran Dan tradikal Yang terjadi Tanggung jawab kita Sebagai orang tua Terhadap generasi Pentus kita Itu Dipertanyakan Karena Pemahaman keagamaan Di dunia maya Sudah Sangat intoleran Dan Sangat bahkan Radikal Saya misalnya Mendapatkan Banyak sekali Informasi Bahkan data-data Di dunia maya Itu tentang Buku-buku yang Bukan hanya radikal Tapi teroris Misalnya Bagaimana cara Merakit Bom dari Bumbu dapur Itu maksudnya Di dunia maya Bisa dilihat Di youtube Misalnya Kita bisa cek Youtube itu Kita bisa menyaksikan Bagaimana cara Merakit bom Bagaimana cara Merakit senjata Itu ada di youtube Bagaimana menjadi Hacker Mengambil Alih internet Atau komputer Orang lain Dengan Cara teknologi Nah itu dikuasai oleh Kelompok-kelompok mereka Yang lebih Intens Aktif Di dunia maya Nah kita Lebih asik Di dunia nyata Yang sesungguhnya Sudah mulai Berkurang Saya menduga Saya menduga 5-10 tahun yang Datang seluruh Kehidupan kita Akan beralih Ke dunia maya Semua Kita tahu Misalnya Hari ini Juga Kalau dosen-dosen Di kampus-kampus Itu tidak Tidak Apa namanya Tidak segera Belajar Dan masuk ke dunia Maya Maka akan Ditipu oleh Mahasiswanya Ada Artificial Intelligence ZGPT Misalnya Yang hanya Menulis dua Kata kunci Dia bisa menulis Sampai 10 halaman Makalah Yang Kalau diverifikasi Dengan aplikasi Plagiasi Itu paling 15-15% Plagiasi Nah kalau misalnya Mahasiswa diberi tugas Untuk membuat makalah Mahasiswa tidak akan Pernah membaca Mereka cukup Menggunakan aplikasi ZGPT ini Untuk membuat makalah Dan ketika dosen Memverifikasi Ternyata benar Dianggapnya fitar Padahal mereka duduk saja Dua-tiga menit Makalahnya sudah jadi Dibuat oleh mesin Ini kan ada perubahan Yang cukup cepat Dan drastis Yang dihadapi oleh kita Dan orang tua Atau para pendidik Atau para dosen Yang ada di kapus Tentu tidak boleh Gagap teknologi Bahkan harus menguasai Lebih dulu Karena ada tantangan serius Dan bagaimana menghadapi Menurut saya Ini poin Poin yang bisa saya Garis bawahi Kenapa saya menulis buku itu Saya mau menyatakan bahwa Dunia maya ini Karena tadi disebutkan Ada 87% konten radikal Maka dunia maya ini Mempercepat orang Menjadi radikal Mempercepat orang Bersikap intoleran Dan kita bisa lihat Pertarungan di dunia maya Seperti apa Ada penelitian Yang dilakukan oleh Solahuddin Salah satu peneliti Di Kajian terorisme Lukas Indonesia Dia menyatakan Napiter yang Apa namanya Narapidana teroris Yang ditangkap 2010 sampai Hari ini 2020 Itu semua 97% Memiliki akun media sosial Tetapi Napiter 2000 sampai 2010 Tidak ada satupun Yang memiliki media sosial Orang menjadi Bisa berubah menjadi radikal Hanya butuh waktu Satu setengah bulan Saja Kalau hari ini Tetapi dulu butuh waktu Tiga setengah tahun Minimal Dan harus bertatap muka Tetapi di media sosial Tanpa tetap muka Dia hanya ketemu Di Facebook Kita kenal namanya Lone Wolf Para Apa namanya Serigala kesepian Yang melakukan Tindakan teror Tanpa memiliki Sel dan jaringan Mereka berbayat Di Youtube Mereka Mengirimkan Wasiat Atau pesan-pesan Terakhirnya Untuk melakukan Tindakan teror Di media sosial Dan mereka melakukan Tindakan secaranya Mereka terpengaruh Di media sosial Ini menurut saya Jadi tantangan serius Bagi teman-teman Di kampus Apalagi Mengusung Apa namanya Kampus-kampus Di UIN Di bawah Kementerian Agama Sedang didorong Untuk Melakukan penguatan Moderasi beragama Yang memang Pemilik otoritas keagamaan Yang moderat Itu sebenarnya Adalah kampus-kampus Di bawah Kementerian Agama Ini yang bisa saya sampaikan Nanti kita bisa Mungkin bisa diskusi Lebih tajam Terima kasih Beliau ini luar biasa sekali Dan juga banyak sekali Karya yang tentunya Beliau berikan Untuk negeri Dan juga di depan Kita semuanya Pemirsa Anda juga bisa Menyaksikan Ini ada salah satu buku Karya dari beliau Jadi buku ini cukup luar biasa Ini judulnya adalah Radikalisme di media sosial Ini karya dari beliau Anda juga bisa Mendapatkan buku ini Nah ini ada sedikit Sesuatu dari beliau Siapa nanti yang bertanya Akan mendapatkan buku ini Oke Nah selanjutnya Kita akan ada sesi Tanya jawab Kita akan ada diskusi Bareng-bareng Boleh Untuk teman-teman Dari peserta Zoom Yang hari ini Sudah bergabung Di sini Dan sudah mendengarkan Boleh Untuk Menunjukkan tombolnya Angkat tangan Rise Untuk Memberikan pertanyaan Atau boleh Untuk memberikan argumentasi Gagasan Ide Inovasi Yang selama ini Pernah Didapatkan Kita akan diskusi Bareng-bareng Halo Permisi Izin bertanya Pada Bapak Narasumber Nah Saya juga sebagai Generasi Z-Linial Ya Pak Ya Bagian dari Z-Linial Nah ini menarik Sekali itu Pak Karena di Dunia Pertitoken Atau Per-reels IG Itu kan Banyak konten-konten Yang Saya kira itu Yang viral Yang gampang viral Itu bukan hanya Konten keagamaan Tapi Konten-konten Yang Biasanya Ya Joget-joget Gitu kan Joget-joget Atau apa Itu yang gampang viral Atau Goyon-goyonan Gitu Nah untuk Kira-kira Bagaimana Pak Sebagai Generasi Yang saya juga Mengkonsumsi Itu juga Itu untuk Membuat Atau Berkreasi Di Di Apa itu Di social media Dengan Konten-konten Keagamaan Yang Apa Yang Baik Dan Benar Terima kasih Oke Baik Terima kasih Disampaikan Ini adalah penanya pertama Selamat Nanti bisa mengambil Bukunya Di Panitia Tentunya Oke Atau di LPDWM Win 1 Tulung Agong Akan dapat Hadiah Buku Boleh ini Langsung Dijawab Atau Kita tampung dulu Langsung Dijawab Begitu ya Monggo Silahkan Saya persilahkan Kepada Bapak Nur Zaman Ya Terima kasih Pertanyaan yang menarik Gini Jadi gini Sebenarnya Setiap Aplikasi media Sosial ini Memiliki Karakteristik Tersendiri Karakteristik Ini Siapa Sesungguhnya Yang mayoritas Menggunakan Nah misalnya gini Facebook Itu adalah Media sosial Yang Jumlah pengikutnya Atau jumlah penggunanya Terbesar Di dunia Bukan hanya di Indonesia Tetapi di seluruh dunia Terbesar Kenapa? Karena Facebook ini Tidak pernah memiliki Kelas sosial Pemilik akun Facebook ini Tidak memiliki Kelas sosial Mau Profesor doktor Mau Pendakang kaki lima Mau mahasiswa Mau Usia juga Tidak mengenal usia Semua orang punya Facebook Maka kemudian Karakteristiknya Facebook ini Sangat umum Tetapi lebih banyak Digunakan oleh Orang-orang yang Memang Secara usia Itu lebih Dewasa Atau Kita sebut sebagai Generasi X Generasi yang lahir Berusia 50 tahun Ke bawah 50 sampai 40 tahun Nah Kemudian Ada namanya Twitter Twitter ini Karakteristiknya Adalah Pemilik akun Twitter Biasanya orang terdidik Tinggal di perkotaan Kemudian Suka berantem Atau Suka Suka berdebat Dan berdiskusi Karena Twitter ini jumlah Hurufnya Sangat terbatas 280 Huruf Hanya 280 huruf Nah Tidak semua Maka kemudian Twitter ini bukan Apa Aplikasi media sosial Yang banyak diikuti orang Orang-orang yang memiliki Tinggal pendidikan Tertentu saja Selain tentu Memiliki Kesenangan Untuk berdebat Dengan orang lain Nah beda dengan Instagram Jadi kalau kita Mau melihat Generasi millennial Generasi Z Ada perubahan Signifikan dalam Media sosial Apa perubahannya Lebih audiovisual Instagram Itu Banyak diikuti Oleh generasi millennial Usia 39 Atau mahasisual Mahasiswa-mahasiswa ini Rata-rata Mahasiswa semester akhir Banyak yang memiliki Akun Instagram Karena Itu bisa gambar Bisa Apa namanya Video pendek ya Satu sampai dua menit Maksimal Nah kemudian Generasi Z ini Atau generasi Usia SMA SMA ini SMP SMA ini Yang banyak Menggunakan TikTok Karena lebih visual Audiovisual Nah Mungkin Mungkin ya Yang kita lihat Itu sebenarnya Adalah Tadi Siapa yang bertanya Tadi Melihatnya orang joget Dan lain Sebenarnya tidak Tidak juga Di TikTok itu Hampir semua hal ada Tetapi karena mungkin Yang sering Dilihat oleh Tadi penanya Itu orang-orang joget Maka yang muncul Itu orang-orang joget Kenapa Gini Kebudayaan kita Itu sesungguhnya Diciptakan oleh Mesin Atau oleh Algoritma Semakin kita sering Menonton Sesuatu Di media sosial Atau gini Gampangnya gini Kalau kita mencari Sesuatu Misalnya mencari Sepatu Kita googling Di sepatu Cari sepatu Maka Di seluruh platform Media sosial kita Itu akan muncul Iklan-iklan sepatu Ini algoritma Jadi mereka Sebenarnya Mesin ini Lebih paham Diri kita Dibanding kita sendiri Ini Luar biasanya Apa namanya Mesin ya Yang belajar Atau Artificial intelligence Sebenarnya Yang mereka belajar Begitu sepatu Jadi Apa yang harus dilakukan Ya menurut saya Teman-teman mahasiswa ini Harus banyak Memproduksi konten-konten Positif Untuk Konsumsi publik Konten seperti apa Ya Kontennya mungkin receh Karena anak-anak sekarang Suka-suka yang receh itu Tetapi konten-konten Yang memberikan Informasi dan pengetahuan Ya Saya gak tahu Seperti apa Karena saya juga Bukan konten kreator Tetapi Pesan Soal keagamaan Atau Keseriusan kita Atau kesukaan kita Atau passion kita Di wilayah apa Nah itu yang Menurut saya Perlu Dikembangkan Dan dibuat Menjadi konten Memang tidak mungkin sendiri Harus bikin tim Dengan teman-teman Dan Saya sih berharap Sebenarnya teman-teman mahasiswa Yang ada di UIN Tulungagung Itu misalnya Lebih aktif di dunia maya Dan Mengisi konten-kontennya Dengan konten-konten Yang lebih produk Lebih baik Dan lebih moderat Dalam konten keagamaan Atau lebih positif Dalam konten-konten lain Memberikan informasi Yang lebih positif Bagaimana caranya Saya punya teman Namanya Safik Ponto Safik Ponto ini Punya Propetik namanya Propetik ini Konsultan media sosial terbesar Di Indonesia Dan Dia sangat paham Jam berapa Harus di upload Di seluruh platform Instagram jam berapa Yang Apa namanya Frame time itu Waktu-waktu yang memang Orang akan banyak menonton Jadi Ketika kita mengupload Sesuatu itu Sudah ada strategi teknisnya Memilih jam frame time Kemudian yang kedua Memilih konten Contoh sederhana Misalnya Ketika kita upload Story di IG Kalau mau banyak yang tonton Itu jangan satu Atau kalau kita mau nge-post Apa namanya Posting di Instagram Itu jangan satu gambar Bisa dua atau tiga Yang orang bisa menggeser Clickbait ya Namanya Menggeser gambar-gambarnya Itu akan lebih banyak Ditonton daripada Kita hanya Mengirim satu Itu teknik Salah satu teknik saja Selain urusan jam Misalnya Jadi kalau soal konten Ya disesuaikan dengan kesukaan Kesenangan Dan passion Teman-teman Tetapi soal Kapan waktu untuk nge-upload Nggak mungkin jam 12 malam Kita nge-upload Konten kita Siapa yang mau nonton Jam berapa yang baik Ketika orang baru bangun tidur kah Atau ketika orang berangkat kerja Karena dia naik kereta Atau naik bus Ke kantornya Ke kampusnya Atau jam makan Ketika makan siang Dan lain-lain Itu soal pilihan saja Sebenarnya Karena ada waktu-waktu tertentu Jadi soal kontennya Ya tentu konten-konten yang positif Tetapi Yang lebih teknis Sebenarnya adalah Soal kapan Konten itu bisa di-upload Di dunia maya Saya pikir itu Mbak Jawaban yang sangat luar biasa Baik Ini juga dinanti-nanti Ada satu penanya lagi Ini dari Universitas Brawijaya Malang Oke Boleh silakan Untuk pertanyaannya Oke Assalamualaikum Pak Terima kasih Assalamualaikum 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 Sama pun juga Host Saya Saya Dari Universitas Brawijaya Yang mengikuti Sopresi Beragam Ini Satu Menarik Sekali Dan kami Sebagai pengacara agama Yang ada Di Universitas Umum Khusususnya Di Universitas Brawijaya Nah, menurut yang lalu kami, ada mahasiswa kami juga yang waktu itu produknya adalah hubungan internasional yang ternyata terpapar. Terpapar ini, terrorisme, bahkan CNPT juga turun, kemudian juga BINU juga turun, yang kami juga berpaksa dengan itu semua. Nah, saya sebagai pengajar agama yang sudah bergabung di Indonesia Seluruh Jaya, kalau di 10 tahun sejak tahun 2015, kami mengajar agama yang harus mengikuti perkembangan, terutama kita juga berlaborasi dengan kemampiran agama yang dipakai pada AIS, kami juga mengikuti acara-acaranya. Nah, ketika program-program tentang moderasi beragama dan lain sebagainya, kami juga adopsi di kurikulum kami, dan lain sebagainya. Nah, itu realita yang kami temukan di lapangan, Pak Nurzaman, itu banyak masyarakat yang kadang mereka gimmick, artinya itu pura-pura menerima pemahaman yang disampaikan oleh dosen agama, itu mengikuti tentang pemahaman yang ramah. Tapi tidak, mereka punya idola kustak atau idola aktor yang sudah mereka tanah di kepada mereka. Bahkan saya pernah menemukan mahasiswa saya itu di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi memang generasi ZZ ini luar biasa. Mereka rata-rata lapar itu sejak SMA, biasanya. Jadi SMA, kemudian ketemu saya di semester 1, ya untung semester 3 itu dia ingin ke Syurya waktu itu, ingin bergabung dengan ISIS. Ya, untung dialog lama dengan saya. Saya juga bicara, ya, kenapa mereka punya pikiran seperti itu, saya juga menelisih. Rata-rata mereka itu kecenderungan berpikir instan, itu luar biasa. Contoh memanya, kenapa kamu ingin bergabung di ISIS, gitu kan ya. Dia memahami. Pak, sebentar, saya mau bertanya, kata dia. Tujuan hidup di dunia ini apa sih, gitu kan ya. Tujuan kan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah teks agama yang terkenal. Kalau ingin kita meraih dunia dan akhirat, tentunya kenapa kita perlu menunggu lama? Contohnya, menjadi anak yang sulih, sekolah yang baik, berprestasi, kemudian lulus, kemudian membangun keluarga, mendidih anak, kemudian tua, supaya tetap istiqomah di ajaran Islam, sampai khusun khotimah baru surga, gitu kata dia. Ada caranya lebih cepat, apakah kata dia. Ini berangkat ke syuria, ke ISIS, gitu kata dia. Dan kemudian syahid di sana. Nah, ini kemudian hal-hal kayak demikian itu penting sekali, terutama di kampus umum. Nah, ini yang kemudian saya cakap lebih dalam, bahwa mereka tidak memahami tentang geopolitik internasional, geopolitik dunia, kemudian geostrategi dan sebagainya. Jadi, artinya, dan saya telisik juga, ternyata mereka itu terpapas di SMA. Artinya apa? Ada. Ini mumpung juga sebagai staff khusus di Kementerian Agama, ya. Ternyata apa? Di pendidikan-pendidikan agama yang ada di sekolah. Mohon maaf, itu kan ya. Guru-guru PNS, guru-guru agama, itu kadang mendidik dengan 2S, 2CP, 2 jam mata pelajaran yang hanya ketemu seminggu sekali, ya. Mereka ada esbul yang namanya rohis, ya. Nah, ustad-ustad di rohis ini kadangnya yang ajar. Itu ustad-ustad dari luar. Dan ini yang sangat keras sekali untuk menginjeksi pemahaman radikal. Artinya apa? Melalui Kementerian Agama juga, melalui Madrusa ataupun SMA-SMA itu, harus benar-benar ditekankan, yaitu guru-guru agama. Jangan memberikan peluang untuk ustad-ustad yang kadang tidak jelas literasi agama itu masuk ke sekolah-sekolah mereka. Jadi kadang mohon maaf, guru-guru agama di sekolah-sekolah itu hanya sekedar menghubungkan kewajiban, ya, kemudian setelahnya itu dititipkan aja anak-anak itu yang penting, dia menghubungkan khafi Al-Quran, khafi lulu Al-Quran, yang kadang secara pemahaman belum tuntas. Nah, kami diberkulauan di umum untuk mengobati, ya, untuk mengobati apa yang orang-orang yang terpapar, seperti ini sudah berharga, begitu, Pak. Tapi kami juga menciptakan juga hal-hal yang baru, semuanya dengan teknik masyarakat nasional. Teknik masyarakat nasional akan segera akan di universitas sampai nasional itu cukup membantu kami. Artinya apa? Masyarakat nasional yang terpapar atau yang kemudian akan terpapar. Itu biasanya dia memahami agama itu hanya dengan menghafal. Menghafal. Kata dia, apa sih sumber agama utama itu? Al-Quran. Dengan hafidh Quran saja, dikira sudah selesai. Padahal belum. Nah, hafidh Quran kemudian diterjemah. Nah, ini agak rawan ini. Agak rawan sekali. Dan sekarang kita lihat banyak, di kota-kota besar itu muncul rumah-rumah tafid, sekolah-sekolah, apa ini, sekolah-sekolah di sekumpul, dengan menyakitkan program tafid dan sebagainya, tanpa kadang dibarengi dengan pemahaman-pemahaman tafsir yang majemuk, yang multi-perspektif, dan sebagainya. Dan ini cukup rawan. Artinya, kejahat-kejahat ini, belum lagi adanya perumahan-perumahan syarikat dan sebagainya. Ini ujungnya, sebenarnya itu bisa menjadi gunung es. Jadi, di permukaan itu seperti ini. So, itu akan menjadi pemwaktu. Nah, menurut saya dari Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini harus terus berkolaborasi dan bersinergi ya, untuk terus menggelontorkan program-program yang menepis ya. Contoh, memangnya tentang Tilawah Til-Quran. Musyabaka Tilawah Til-Quran. Itu anak-anak yang, maaf, agak kekanan, itu ketika sudah bicara tentang Fahmil-Quran, kemudian Tilawah Til-Quran, Kiro'ah, siat-siak Il-Quran, siat-siaknya, ini di pinggir- pinggir, kebanyakan hanya di Kepulauan. Jadi, ini mungkin curhat juga. Baik, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak ya. Tadi juga sudah ada beberapa yang bisa kita terima ya. Ini adalah salah satu perasaan, dilema, yang selama ini menjadi hal yang terus dirasakan. Oke, baik langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ruzaman untuk bisa memberikan argumentasi mengenai dengan hal tersebut. Silahkan. Yang pertama saya harus jelaskan dulu, tidak semua guru agama di sekolah dan perguruan tinggi di bawah kementerian agama. Itu satu ya, kami mengeluarkan 4-6 triliun kementerian agama maksudnya per tahun itu untuk bayarin passingnya. Tetapi kendalinya kan ada di pemerintah daerah, kalau guru agama di sekolah atau di SMP, SMA, SD itu ada di bawah pemerintah daerah maupun PM KROF bukan di kementerian agama. Ini juga yang jadi diskusi kita sebenarnya terkait bagaimana atau apa yang terjadi dengan pemahaman keagaman di sekolah-sekolah umum. Saya sepakat, yang perlu mungkin kita tahu bersama memang generasi milenial dan generasi Z itu adalah generasi instan. Generasi yang tidak butuh proses tetapi hanya mau hasil. Itu kan bisa dilihat sebenarnya dari platform media sosial. Platform media sosial, kenapa mereka tidak menggunakan Facebook? Facebook kan bisa menulis tulisan cukup panjang itu. Berhalaman-halaman kalau Facebook, selain gambar dan video ya. Tetapi kalau Instagram, Instagram juga bisa tulis panjang. Tetapi kan sangat terbatas dibatasi juga, apalagi Twitter, TikTok juga. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada karakteristik. Karakteristiknya adalah pendek dan audiovisual. Atau audio atau visual. Itu karakteristiknya. Mereka lebih suka itu. Anak zaman sekarang mahasiswa itu mana ada yang mau baca buku? Tanya mahasiswa itu. Ada nggak yang baca buku? Nggak ada beda dengan Pak Rektor, saya misalnya. Atau Prof, siapa namanya tadi itu. Itu baca buku masih. Mungkin sampai sekarang masih baca buku. Beda dengan anak sekarang. Anak sekarang cukup copy paste di Google. Kemudian baca Instagram. Lihat Instagram. Maka mungkin juga perlu melakukan perubahan dalam soal memberikan pelajaran kepada mereka. Pengajaran maksud saya. Apa? Dengan cara-cara audiovisual. Pelajarkan anak SMP, SMA, guru-guru agama ini. Mungkin penting menjelaskannya bukan lagi dengan tulisan. Tetapi dengan audiovisual. Video memutar video pendek. Kemudian menjelaskan tentang video itu. Jadi bukan lagi soal menulis. Soal membaca. Itu juga soal strategi bagaimana menyampaikan kepada anak-anak hidup kita. Betul bahwa ada tantangan serius di SMA terutama itu soal rohisnya. Beberapa penelitian juga sudah dikeluarkan oleh banyak lembaga terkait rohis ini. Rohis ini adalah salah satu kawah sandra di muka munculnya. Intoleransi dan radikal. Di tengah-tengah masyarakat kita. Dan saya sih meyakini bahwa teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengetahui ini. Dan mau melakukan tindakan. Melakukan perubahan. Karena kami tidak punya kewenangan untuk masuk ke wilayah kamar orang lain. Nanti kami disalahkan. Tetapi perlu diketahui bahwa sekarang penguatan moderasi beragama itu sudah menjadi peraturan presiden. Dua hari yang lalu presiden sudah tanah tangan. Dan itu tidak hanya untuk Kementerian Agama. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada dan by UMN yang ada di bawah negara. Bahwa mereka semua wajib melakukan penguatan moderasi beragama. Bagaimana cara beragama yang lebih moderat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Curhat itu saya bisa mendengar dengan. Dan itu memang banyak curhat yang dilakukan oleh banyak orang. Dan kita mendengarkan cukup menarik. Dan itu menjadi tantangan bagi para guru dan dosen agama. Bagaimana menghadapi mahasiswa atau siswa yang terpapar intolerasi dan radikal. Dan kita tahu mereka terpapar intolerasi dan radikal di dunia maya. Karena waktu mereka dihabiskan di dunia maya. Tadi ada yang bertanya di chat di grup Zoom itu. Kenapa yang napiter yang 2010 sampai sekarang hanya cukup sebulan setengah? Ya karena informasinya di dunia maya. Mereka aktif di dunia maya. Kenapa yang napiter 2000 sampai 2010 tidak memiliki akun media sosial? Ya karena memang mereka tidak terpapar atau tidak cepat. Mereka tidak atau gagak teknologi. Mereka harus secara konvensional dipengaruhinya. Tapi sekarang tadi penanya tadi itu sudah menyampaikan bahwa banyak anak-anak kita, anak-anak kita di SMP, di SMA yang sudah terpapar intoleran dan radikal. Karena sekali lagi pengetahuan dan informasi keagamanya didapat di dunia maya. Dan di dunia maya, 87 persen konten keagamanya intoleran radikal. Jadi Pak dosen agama di Universitas Brawijaya juga memiliki kewajiban untuk membuat konten-konten keagamanya yang moderat di dunia maya. Di TikTok, di Instagram, agar dikonsumsi oleh generasi muda kita, anak-anak SLTA dan SMP kita, informasi keagamanya yang lebih moderat. Harus kontennya harus banyak dan harus aktif. Itu menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Saya walaupun generasi old, generasi tua, generasi X, saya aktif di dunia maya. Saya punya akun Instagram yang pengikutnya 16 ribu. Saya punya Twitter yang pengikutnya sekitar 45 ribu. Saya punya Facebook juga penuh. Saya punya TikTok yang pengikutnya juga seribuan lebih. Jadi saya juga aktif memproduksi konten-konten positif kepada teman-teman yang mengikuti saya, menjadi follower saya. Mudah-mudahan mereka bisa nge-share ini kepada semua pihak dan banyak orang yang ter-injismen dari posting yang dilakukan oleh saya di media sosial di akun-konten saya. Saya pikir itu. Satu atau dua penanya lagi mungkin, Mbak. Saya janji ke Rektor UIN, mungkin tanggal 10-an saya bisa datang ke UIN Tulung Agung. Nanti kita bisa berdiskusi dengan dosen-dosen. Tapi tidak usah formal, Pak Rektor. Kita bisa datang dengan santai saja. Saya sekalian nengok anak saya di Lirboyo. Jadi saya nanti mampir ke Tulung Agung untuk diskusi dengan Rektor dan teman-teman yang ada di situ terkait banyak hal. Sia, Bip. Terutama adalah terkait bagaimana kita ngomong soal tanggung jawab kampus terhadap dunia maya. Sia, Bip. Sia, Bip. Tentunya untuk dosen-dosen muda ya. Ya, ya. Oke, siap. Sangat welcome sekali. Ditunggu ya, Pak ya. Kita tunggu, Bip. Insya Allah, insya Allah, saya akan mampir. Saya akan datang. Jangan mampir, Bip. Tapi tidak usah formal. Saya sudah datang juga santai, menikah oblong gitu. Tidak usah harus pakai. Siap, siap, siap. Oke, kami sangat memberikan kesempatan yang sangat luas kepada Panjirinan untuk segera hadir di UIN 1 Tulung Agung ya. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng ya, Pak Rektor ya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak atas gagasan dan juga paparannya. Nah, ini ada satu lagi yang ditunggu-tunggu juga. Ini dari UIN Semarang ya, yang tadi juga sudah mendaftar untuk bertanya ya. Oke, ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa bisa didengar ya? Bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Pak Rektor, Pak Rektor, Pak Rukunin, saya mohon maaf tidak bisa menggunakan video karena of camp yang akan dalam perjalanan sambil menikmati dan apa namanya, mencernai yang disampaikan oleh Hagutur Zaman. Terima kasih. Saya menanggapi dan setuju deh terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Hagut tadi. Dan sekaligus menjadi pemegang pelesi di Kementerian. Terkait dengan persoalan Pak Rekalisme, saya Nadiya Mustafa dari Pembali Soek Semarang, Prof. Hari ini kan sebenarnya menurut saya sudah terjadi pergeseran. Pergeseran di dunia media. Siapa yang menguasai media, itulah yang menguasai dunia. Termasuk konten-konten yang berisi tentang apakah radikalisme, apakah kontekrasi, apakah toleran-intoleran. Itu semuanya kan terbuka sangat luas dan lebar di dunia maya. Nah problem yang menurut saya yang kita hadapi hari ini. Kalau tadi hampir mengatakan ada 16 ribu, itu kan belum cukup dibanding dengan sekian juta orang. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah siapa yang menguasai media itu. Nah sementara kita yang berada pada dunia konvensional, dunia tradisional, itu hari ini juga masih gagap dengan teknologi. Sementara teman-teman yang sudah literat dengan media, literat dengan digital, itu cukup kemudian gagap dengan konten, dengan isi. Nah disitulah sebenarnya menurut saya ada gap, ada sebuah kesenjangan yang satu gagap teknologi, yang satu gagap isi dari konten. Nah mungkin perlu ada sebuah upaya yang cukup masif gitu ya. Kalau kementerian agama hari ini sudah cukup masif untuk melakukan sosialisasi moderasi beragama, termasuk di berguruan tinggi umum, yang tadi sudah disampaikan ada any gap ya terkait dengan kontoritas dan kewenangan. Maka memang tidak salah ketika hari ini teman-teman di muda mengakses media, mengakses konten, itu big datanya adalah big data yang kalau tadi disampaikan oleh abu terkait dengan 87% data dari Mabes, itu adalah berisi tentang intoleran. Nah apakah ini kemudian tidak perlu kemudian disambung dengan data yang berasal dari kementerian agama. Kementerian agama sudah melakukan identifikasi belum? Misalkan kalau Mabes sekian, tapi dari kementerian agama mungkin dari sisi indikator itu berbeda. Karena moderasi agama hari ini kan yang memiliki otoritas untuk melakukan justifikasi adalah dari kementerian agama. Nah pemahaman tentang mana yang moderat, mana yang tidak moderat, mana yang toleran, dan mana yang tidak toleran, itu kan memang sudah cukup banyak di literatur-literatur yang ada. Tetapi hari ini ketika otoritas ada di kementerian agama, menurut saya akan lebih bagus kalau kemudian sumber bukan menjadi satu-satunya tapi karena ini harus ada sebuah batasan-batasan mana yang moderat dan mana yang tidak moderat, maka ini juga perlu menjadi utjukan. Karena selama ini kalau kita lihat dari sisi referensi moderasi beragama, ya kita mungkin baru bisa melihat dari itu yang diperlukan oleh Pak Lefer Said Budir. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih Bapak. Kita saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah bisa kami serap, bisa kami terima ya. Baik, langsung saja sudah diterima ya. Akan kita bahas bersama. Ini saya perserahkan langsung kepada Bapak Muhammad. Ya, memang karena perpresnya baru dua hari ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya Kementerian Agama sudah memiliki peta minimal di internal. kan salah satu misalnya begini. Salon profesor, salon guru besar di IIN atau di bawah Kementerian Agama, di Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama itu kan karena saya kebetulan yang bertanggung jawab, itu kan kita tracking dulu. Kita profiling dulu orangnya satu persatu setelah masuk tim besar, kemudian tim kecil, baru dikirim ke saya sebelum di SK-kan oleh Menteri Agama. Saya yang memprofil satu persatu orang ini, seluruh akun media sosialnya, nomor teleponnya, semua kita cek. Dan kita menemukan ada beberapa orang yang memang kita tidak loloskan untuk diberikan SK sebagai guru besar. Kenapa? Karena misalnya adalah terkait dengan beberapa hal. Itu satu. Yang kedua, kita juga melakukan pemetaan hampir di seluruh penyuluh agama Islam yang ada di Indonesia. Dan kita tahu berapa jumlah penyuluh agama Islam kita yang di bawah Kementerian Agama ini yang memiliki pemahaman yang intoleran, radikal, dan yang tidak. Kemudian siswa, seluruh siswa yang ada di bawah Kementerian Agama, terutama MAN, Manteras Alian Negeri, dosen, dan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Saya nanti, kalau ke UUIN 1 Tulung Agung, saya bisa sampaikan hasil pemetaan tentang dosen-dosen di UUIN 2 Tulung Agung, misalnya. Berapa persen sih sebenarnya UUIN 2 Tulung Agung ini yang dosennya terpapar, intoleran, gitu. Itu ada semua datanya di kita, ya. Maka kemudian kita mendorong agar seluruh satuan kerja yang di bawah Kementerian Agama melakukan penguatan karena ada fakta yang didapat oleh kita terkait pemahaman keagaman dan wawasan kebangsaan di seluruh pegawai yang ada di bawah Kementerian Agama. Ini juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi, saya tahu betul apa yang terjadi di Kementerian Agama. Dan ini jadi tantangan yang cukup serius. Kita dikejar waktu, waktu kita cukup terbatas karena ini urusannya politik. Kita nggak tahu apakah Kementerian Agama ini akan terus bertahan jadi Kementerian Agama atau jadi Wakil Presiden atau jadi Presiden, kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi, penggantinya nanti Menterian Agama akan seperti apa juga tidak. Tetapi minimal kita punya meninggalkan legasi bahwa ada komitmen dan konsensus kita, komitmen kita terhadap Kementerian Agama terhadap bangsa dan negara ini, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab mandatoris sebenarnya yaitu soal kehidupan keberagamaan yang lebih baik. Dan penguatan moderasi beragama menjadi konsen yang bahkan menjadi program prioritas Menterian Agama di bawah apa namanya, di bawah kemimpinan Gus Yakutin, Gus Men ini. Kita tahu semua ASN di Kementerian Agama juga dilakukan assessment terhadap wawasan kebangsaan dan wawasan keagamanya terkait dengan moderasi beragama. Bahkan saya diundang di beberapa kampus di Jawa dan di luar Jawa yang saya belum datang memang di Tulung Agung di UIN Malang juga. UIN Malang kan belum mengundang saya. Kalau UIN Tulung Agung sudah mengundang saya. Jadi saya berkewajiban untuk karena undangan kan wajib didatangi untuk membayar hutang. Insya Allah saya akan datang tanggal 9 atau 10 atau tanggal 8 9-10 itu. Saya nengok anak, saya akan datang, kita akan berdiskusi habis-habisan berkait apa namanya pemetaan yang ada di Tulung Agung dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman UIN Tulung Agung UIN 1 Tulung Agung ini terkait penguatan moderasi beragama karena ada tanggung jawab intelektual. Kalau Daniel Dekide itu menulis cendekiawan apa namanya apa bahasanya organik ya cendekiawan organik bukan cendekiawan yang menara gading yang hanya menjadi penulis, peneliti dan dia tidak pernah tersentuh kita tahu saya harus ngomong jujur apa adanya Universitas Al-Azhar itu Mesir perguruan tinggi tertua di dunia di dunia Islam dan memiliki lulusan yang sangat luar biasa banyak tetapi Universitas Al-Azhar tidak pernah melakukan riayah atau grabbing terhadap kasis jadi sangat menara gading sangat susah diakses maka kemudian perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di Indonesia di bawah penelitian agama kami berharap tidak hanya berposisi sebagai akademisi yang tinggal di menara gading tetapi juga melakukan riayah ada tanggung jawab di kampus tetapi juga ada tanggung jawab di luar kampus yang dilakukan apakah kita kampus UIN Tulung Agung apakah pernah melakukan survei atau penelitian apa yang dilakukan mahasiswa UIN Tulung Agung di luar kampus pernah melakukan pemetaan gak masih-masih di luar kampus itu sebenarnya seperti apa pernah melakukan pemetaan kos-kos yang dihuni oleh mahasiswa UIN Tulung Agung ini di luar kampus itu seperti apa karena menurut saya itu menjadi tanggung jawab jangan sampai kemudian lulusan UIN Tulung Agung yang ternyata masuk kampus mungkin hanya 4-5 jam saja di kampus dia lebih banyak mendapat informasi pengetahuan di luar kampus itu kemudian lulusannya dianggap tidak baik atau ada yang terlibat teror karena sebenarnya di luar kampus terpengaruhnya bukan di dalam kampus nah mungkin perlu juga UIN Tulung Agung ini melakukan pemetaan di luar kampus di sekitar kampus dimana mereka tinggal mahasiswanya kos-kosanya termasuk juga masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan lain di luar kampus itu yang bisa dilihat seperti apa petanya nah dari situ kemudian ada treatment yang bisa dilakukan oleh UIN Tulung Agung untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa yang ada di UIN Tulung Agung tapi ini semua masukannya yang cukup menarik dan baik menurut saya dan kita perlu diskusi panjang di UIN Wali Songo saya juga belum pernah diundang jadi saya siap hadir untuk berdiskusi dengan teman-teman di UIN Wali Songo terima kasih mohon izin saya harus mengikuti agenda berikutnya karena ada saudara saya yang menikah ini saya keluar dari acara pernikahan untuk untuk mengikuti kegiatan terima kasih sekali waktunya Pak Rektor saya insya Allah akan hadir di UIN Tulung Agung terima kasih Mbak saya kira kalau jeneng yang menikah tanya saudaranya kalau saya menikah Pak Rektor saya undang langsung oke luar biasa baik terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad menurut zaman MSI atas paparannya ini gagasannya luar biasa kami tunggu untuk hadir di Kabupaten Tulung Agung khususnya di UIN 1 Tulung Agung dan pemirsa satu televisi dan juga seluruh peserta yang hari ini kita bergabung di sini kita tahu bahwasannya ini menjadi PR bersama bagi kita untuk melakukan penguatan moderasi beragama bukan hanya di luar saja tapi di media sosial dan ini menjadi hal yang harus kita bangun bersama untuk bisa terus meningkatkan keyakinan kita untuk bersatu untuk moderasi beragama dan akhirnya demikian tadi adalah talk show penguatan moderasi beragama dan kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap saksikan program tayangan satu televisi dimanapun Anda berada akhirnya saya Elvi Fadja mau jawaban terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Prof saya pamit terima kasih banyak Prof terima kasih terima kasih Assalamualaikum ya sehat-sehat Prof terima kasih